Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan aturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dalam ketentuan pasal 17 angka 3, 4, 7, 9, dan 10, pasal 18 angka 3 dan 21, pasal 19 angka 4, 6, dan 10, serta pasal 185 huruf B Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang merupakan alasan dasar terbitnya peraturan pemerintah nomor 21 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Dihadiri secara virtual oleh Sekda Inhil Haji Aprizal didampingi oleh Kepala Dinas PUTR dan jajaran bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional pada Kamis 17 Juni 2021 di Studio Gemilang Televisi Diskom Info Pers Kabupaten Indra Giri Hilir. Pemaparan materi dilakukan selama 3 sesi oleh 3 orang narasumber. Pemaparan materi disampaikan oleh Direkturat Jenderal Tata Ruang Kementerian, ATR, BPN, Dr. Insinyur Abdul Kamarzuki, MPM terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR dan dilanjutkan dengan sesi diskusi serta kedua narasumber terkait. Dirinya menyampaikan akan banyak proyek-proyek strategis nasional di masa mendatang. Maka rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR yang akan sering dikeluarkan. Di sisi lain tidak hanya proyek strategis nasional, namun jika pengusaha atau pemohon ingin membuka usaha, maka pelaku usaha harus memegang syarat perizinan berusaha terlebih dahulu, yaitu KKPR sebelum melakukan kegiatan lain. Ia menambahkan prinsip kerja Undang-Undang Cipta Kerja bidang Tata Ruang adalah untuk mengedukasi masyarakat untuk tertib Tata Ruang dengan mengedepankan transparansi, percepatan, dan tata kelola rencana Tata Ruang yang baik. Nadia Anggraini dan Roni Apriyansah melaporkan untuk Gemilang Televisi.